Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman? Semoga selalu sehat dalam lindungan Allah SWT Nah di channel Ntarulun kali ini teman-teman Kita akan membahas tentang Pertemuan Ustadz Halibah Salama Dengan Ustadz Piranda Andirja Nah tentunya teman-teman sudah tahu Siapa Ustadz Halibah Salama Dan juga Ustadz Piranda Andirja Lalu mau main apa saja Kenapa Ustadz Halibah Salama Bisa bertemu dengan Ustadz Piranda Andirja Dan pada video-video sebelumnya Saya pernah membahas tentang Video Ustadz Halibah Salama Bertemu dengan Habib Rizik Dan juga Ustadz Halibah Salama Pernah bertemu dengan tidak sengaja Dengan Ustadz Abdul Somad Di pesawat Dan juga yang pasti Satu ini yaitu Ustadz Halibah Salama Bertemu dengan Ustadz Piranda Andirja Tentunya dalam momen Sedang makan bersama di Ajwad Resto Ajwad Resto milik Ustadz Halibah Salama Jika teman-teman belum tahu Yaitu bisnis Ustadz Halibah Salama Yaitu tentang restoran Timur Tengah Ala Timur Tengah Yaitu Ajwad Resto Dan Ajwad Resto ini tentunya sangat Tidak teman-teman Sampai-sampai Ustadz Piranda Andirja Berkunjung di Ajwad Resto Untuk Makanan Tersebut Yaitu Makanan Ala Timur Tengah Ya teman-teman Ajwad Resto Yaitu Nah di Ajwad Resto ini memiliki Peraturan yang unik teman-teman Yaitu ketika Kuman yang azan Ataupun sedang Waktu melaksanakan sholat Yaitu break 15 menit Ataupun 20 menit Untuk melaksanakan sholat Jadi tidak ada Pelayanan yaitu Transaksi ataupun pelayanan Saat waktu-waktu sholat tertentu Dan semua karyawannya Dianjurkan untuk wajib Melaksanakan sholat tersebut Bersolat kepada pelanggan Yang terhormat ketika Tiba waktu sholat Operasional Ajwad Resto Akan break sejenak Sekitar 15 menit Nah ketika Waktu sholat tiba Ataupun Operasional Ajwad Resto ini Akan break sejenak Selama 15 menit Dikarenakan seluruh karyawannya Melaksanakan Kewajiban ibadah sholat Berjamaah Nah sepenggal pesan Imbauan tidak biasa Tertampung di sudut serambi tempat Makanan Ajwad Resto Teman-teman Tulisan ini menjadi ciri khas Restoran Timur Tengah Yang terletak di Jalan Condek Raya Nomor 50 Ramadjati, Jakarta Pemilik dari restoran ini Adalah Ustadz Halib Basalama Ustadz Kondang Yang terkenal Di kalangan anak muda Dan pemburu kajian sunah Nah selain Menyajikan menu Makanan Timur Tengah Dan yang kaya akan Rempah dan daging kambing Restoran yang terdiri Dari tiga lantai ini Memiliki tempat yang Tidak kalah menarik Dan mencita perhatian Pengunjungnya Teman-teman Di lantai dasar Tersedia Toko aksesoris Buku-buku putur Dan travel Dan makanan khas Timur Tengah Dan juga teman-teman Disini ada Madu Murni Yaman Kemudian Rukta Purma Ajwa Minyak wangi Buku-buku agama Islam Peralatan shola Dan juga lain sebagainya Teman-teman Di lantai dua Aksesoris ini teman-teman Tempat makanan Berupa meja makan Dan ada pula yang Lesehan Berupa serambi yang Didekorasi ala Timur Tengah Dan di lantai tiga Juga terdapat tempat makan Untuk jumlah pengunjung Yang cukup banyak Bicara soal harga Juhan Risto Menawarkan harga komparatif Disitu teman-teman Pokoknya banyak ada Menu makanan-makanan Ala Timur Tengah Seperti Seperti Uma Ali Kemudian ada Death Juice Pokoknya masih banyak Lainnya teman-teman Bisa dicoba sendiri Dan tentunya Ini juga Ustadz Firanda Andirja Pernah berkunjung Disitu Dan bertemu Dengan Ustadz Halid Basalama Teman-teman Walaupun Antara Ustadz Halid Basalama Dan juga Ustadz Firanda Andirja Pernah berbeda pendapat Ataupun Pernah terjadi Yaitu Teguran Itu pernah Ustadz Firanda Andirja Menuruskan Kajian Ustadz Halid Basalama Kalau gak salah Tentang masalah Tulang Kalau gak salah Ataupun berbeda pandangan Ataupun berbeda pendapat Ataupun saling mengingatkan Tetap menjalin Persahabatan Antara Ustadz Halid Basalama Dan juga Ustadz Firanda Andirja Dan ini Tentu patut dicontoh Jangan pernah ada Walaupun ada perbedaan Tetapi kita harus tetap Selalu Menghormati Satu sama lainnya Dan Menjalin Ukwah Islamia Juga teman-teman Ustadz Halid Pernah Halid Basalama Pernah dibubarkan Disitu Dan Ustadz Firanda Ini pernah juga Teman-teman Atkajiannya Tidak diterima Di Aceh Atau di Serambi Mekah Yang pernah saya bahas Teman-teman Nah Momen pertemuan ini Teman-teman Pada intinya Jangan sampai kita Terpecah belah Ataupun bercerai-berai Walaupun Ada beberapa hal Yang Berbeda pandangan Tetapi kita harus Saling meluruskan Seperti apa yang dilakukan Oleh Ustadz Firanda Andirja Dan juga Ustadz Halid Basalama Yang pernah meluruskan Satu sama lainnya Oke Mungkin itu saja Teman-teman Video dari Mita'lulun Jangan lupa untuk subscribe Dan juga tonton video-video Di channel Mita'lulun Jazakollahir Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih